Berdasarkan uraian soal yang ada, bahwa ada beberapa faktor bahaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor bahaya. Yang pertama adalah tekanan panas, di mana tekanan panas ini merupakan faktor bayar fisikal. Nah, tekanan panas ini dapat diukur dengan heat stress area monitor. Berdasarkan permintaan trans nomor 5 tahun 2018, untuk NAB tekanan panas ini berdasarkan indeks 10 bola basah dalam derajat Celsius, di mana ada dalam tabel berikut ini. Nah, sedangkan alasan tekanan panas ini menjadi faktor bahaya adalah karena pada soal sebelumnya dijelaskan bahwa kebutuhan kolori pekerja itu 375 kcal per jam, di mana berdasarkan beban kerja, pekerja ini mengalami beban kerja yang berat. Yang kedua adalah kebisingan, di mana kebisingan ini merupakan faktor bahaya fisika. Nah, kebisingan ini dapat diukur dengan solafometer dan berdasarkan permenakar trans nomor 5 tahun 2018, NAB kebisingan dalam 8 jam kerja adalah 85 desibel. Nah, alasan kebisingan ini menjadi faktor bahaya karena berdasarkan uraian soal sebelumnya bahwa pekerja ini telah disediakan APD, yaitu Irplug dan juga Irmaf. Dan kita semua tahu bahwa APD tersebut untuk mengurangi intensitas kebisingan pada pekerja. Yang ketiga adalah getaran. Nah, getaran ini merupakan faktor bahaya fisika. Getaran dapat diukur dengan kebiasan mentar dan juga berdasarkan permenakar trans nomor 5 tahun 2018, NAB getaran pada lengan dan juga tangan selama 6-8 jam kerja, yaitu 5 meter persekon kuadrat. Nah, getaran ini menjadi faktor bahaya fisik pada sektor konsumsi tadi karena pekerja menggunakan peralatan maupun alat berat yang mendapat beresiko menimbulkan getaran mekanis, baik itu hand augmentation maupun full body function. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur intensitas kebisingan dengan soal level meter. Nah, sebelum menggunakannya, pastikan alat ini sudah terkalibrasi dengan baik. Jika belum, maka kalibrasi alat ini dengan soal kalibrator. Sambungkan soal kalibrator dengan soal level meter, kemudian pasang pada range 94 dan 114, jika hasilnya sudah pas, maka alat ini dapat digunakan. Nah, kemudian alat ini bernama XTAC 407750. Nah, di sini cara mengukurnya adalah pertama tekan tombol on. Jika sudah, maka tekan tombol C atau A, karena kita mengukur lingkungan kerja, maka kita tekan tombol A, yaitu waiting network A, karena tombol C itu untuk kerusakan elektronik. Nah, selanjutnya kita tekan tombol F atau S, fast itu untuk bising impulsif, dan sedangkan S itu untuk bising continue, maka kita tekan F. Kemudian, jika kita ingin merekam hasil pengukuran ini, maka kita tekan tombol R, kemudian jika kita ingin melihat nilai maksimal, kita tekan tombol R sekali lagi, dan jika kita ingin melihat nilai minimal, kita juga menekan tombol R sekali lagi. Nah, jika sudah mendapatkan hasil, jangan lupa dicatat, dan juga jika ingin menghentikan rekaman soal level meter, maka tekan tombol R, hingga indikator R di layar ini sudah hilang. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan selama 1-2 menit, selama kurang lebih 6 kali pengamatan. Dari hasil pengamatan ini, dapat dilihat hasilnya, berapa decibel yang didapatkan. Saya misalkan, decibelnya 100, 100 decibel intensitas kebisingannya. Kemudian, kita evaluasi, yaitu kita bandingkan dengan standar NAB yang ada di Permenaker Trans 95 tahun 2018, yaitu 85 decibel. Maka, dapat kita simpulkan bahwa intensitas kebisingan di sektor konstruksi tadi, yaitu melebihi NAB. Nah, kita perlu nih suatu pengendalian. Pengendalian yang telah ada, yaitu menggunakan APD, menggunakan earplug, dan juga earmuff. Seperti itu.